Intro Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Layan Seluruh Indonesia DPD HNSI Provinsi Kepri pada hari Sabtu 19 Januari 2019 menggelar musawara daerah luar biasa untuk memilih ketua baru priode 2019-2024 menggantikan ketua sebelumnya yang meninggal dunia Musdalup yang diselenggarakan di Batam diikuti oleh utusan dari 7 DPC HNSI Kabupaten Kota Seprovinsi Kepri dengan dihadiri oleh Ketua Umum HNSI Yusuf Solihin dan dibuka oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun Ketua Panitia Musdalup Agus Sudi Harjo mengatakan selain untuk memilih ketua DPD HNSI Provinsi Kepri acara yang dihadiri sekitar 300 orang tersebut juga akan menyusun ke pengurusan baru untuk priode yang sama setelah diambil alih oleh DPP HNSI selama 6 bulan HNSI Kabupaten Kepri dipimpin oleh Ketua PLT hal ini dilakukan untuk memenuhi aturan sesuai ADRT organisasi peserta musuda itu terdiri dari 7 kabupaten kota artinya 7 kabupaten itu adalah DPD-DPC 7 kabupaten kota ditambah dengan suara DPD dan suara DPP jadi ada 9 suara yang akan memproses untuk pemilihan ketua pada Musdalup ini Ketua Umum DPP HNSI Yusuf Solihin mengatakan perhatian pemerintah pusat dan provinsi dinilai masih kurang terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan nelayan perlindungan terhadap kelangsungan pencarian nelayan seharusnya lebih diperkuat dengan dukungan fasilitas yang lebih berkapasitas sehingga keberadaan nelayan bisa menjadi salah satu faktor yang mampu mengurangi pencurian ikan di wilayah laut Indonesia ilegal fishing tetap ada sampai kapan dunia pun nah satu-satunya jalan itu nelayan diperdayakan supaya dia menggantikan kapal-kapal maling itu undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan nelayan, petambak ikan, petambak garam itu jelas, buat gubernur, gubernur daerah pusat sampai dengan kekuatan kota wajib melindungi dan membaikkan hal ini Musdalup HNSI Kepri yang digelar sejak pagi akhirnya berlangsung lancar dan selesai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sebanyak 9 orang perwakilan yang memiliki hak suara akhirnya memilih calon tunggal Awang Herman sebagai ketua DPD HNSI untuk periode 2019-2024 secara aklamasi dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan